selamat menikmati sahabat salva media siapa yang tak mengenal dengan Gunung Salak kamu yang berada di pulau Jawa khususnya Jakarta dan Jawa Barat pastinya tahu tentang Gunung Salak yang menjulang indah ini secara atmi distrastif Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah yaitu Bogor dan Sukabumi berdiri gagah berhias hutan yang lebat Gunung Salak berada di bawah pengolahan penggur perhutanan KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tanjuk tanaman nasional gunung Halimun Salak walau memiliki nama yang terdengar mirip dengan buah ternyata Gunung Salak tidak mempunyai hubungan dengan Salak nama Salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sasakerta Salaka yang berarti Perang sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perang menurut kepercayaan orang Sunda Gunung Salak dianggap salah satu Gunung Suci karena menjadi tempat hilangnya Prabu Sediwangi pendiri kerajaan penjajaran sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para bantara dari kayangan menyebabkan sejumlah destinasi unik dan menawan khas Gunung Tropis Gunung Salak tak terlepas dari pendidikan angker bukan hanya Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi yang menewaskan 45 orang pada 2012 silam tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat kisah mistis di balik gunung yang memiliki ketinggian 2200 meter ini di atas permukaan laut mengalir dan menjadi sekelumit kisah mistis mulai dari cerita nenek renta berusia 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing suara wanita mencerit mendatolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi hingga suara gamelan yang mengalung di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkelnya Gunung Salak selain itu masih ada kisah seram lainnya misalnya saja para pendaki yang hilang saat pendaki binatang gai berukuran besar yang tak muncul dari mana dan misteri puncak manik manik merupakan salah satu puncak dari empat puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan gaib perajaan berjajaran dipercaya menjadi lokasi bengkel-bengkelnya baru gaib puncak manik kerap kali ditutupi kabung tebal yang datang tiba-tiba angin antar berhembus dengan kencang hal itu ternyata ditamping oleh Grazila seorang anggota komunis katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi akrab atau malam akrab alasan pilihan Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan adalah lokasinya tidak jauh dari Jakarta dan triknya yang tidak sulit selain itu karena sudah langganan ia dan teman-temannya juga sering berikan harga yang spesial oleh para ranger yang berjaga Grazila yang biasa dipanggil Lady menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada 2015 silam kala itu ia tengah mengadakan malam akrab bersama anggota komunis muda katolik di kampusnya pada saat malam jurid ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek sebelum acara dimulai sebenarnya ia dan beberapa teman-temannya sudah memiliki perasaan yang tidak enak hanya sejam perasaan itu di tepisnya apalagi karena acara berkema dan jurid malam di Gunung Salak saat itu buka pertama kali diadakan segala sesuatunya berjalan dengan lancar sampai tiba-tiba ia mendapatkan laporan dari temannya yang juga berjaga lewat HT nah setiap pos ada HT setelah sejam aku berjaga temanku yang ada di pos depan bisa bilang lewat HT kalau dia dengan lagu Sunda padahal kita mulai jurid malam pada pukul jam 12 sampai jam 5 pagi ceritanya dia teman Lady bilang guys ini lebih dari 10 menitan ada yang dengar suara lagu Sunda di belakang gue suaranya di kuping gue banget tapi yang lain Lady dan teman-temannya malah menanggapinya bercanda lanjutnya tak cuma sampai disini selang beberapa aja temannya berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak di balik kemur pandi berusaha meyakinkan dan memenangkan diri Lady pun menempis kembali perkataan temannya sampai akhirnya ia mendapatkan bahwa ada salah satu grup jurid malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi rager yang bertugas di gunung salak untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum terlalu jauh berjalan saat ditanya tentang alasan grup itu keluar jalur trekking mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda waktu ditanya alasannya mereka bilang kalau ada teman kita yang bernama Iman yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda karena pada saat itu rombongan yang hampir tersesat itu tidak memiliki jelas arah panah penunjuk jalurnya sayangnya di tengah jalan Iman malam menghilang padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga jurid malam dia bertugas untuk menjaga kema agar tidak dimasuki oleh hewan buas sejak saat itu kita setelah perangkaian acara jurid malam atas alasan keamanan kata ranggernya yang bertugas kita juga lebih baik bubarkan tutur lady lagi ia juga menampakkan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak sampai berhenti di situ saja keesokan malamnya saat sedang menikmati malam terakhir maghrab bersama teman-temannya hal yang aneh muncul kembali menerpa dia waktu malam akrab terakhir pas lagi asik-asiknya bernyanyi bersama teman-teman diantara api unggul tiba-tiba apinya mati kayak disiran dari atas padahal tadinya api unggul sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu yang tebal dari pohon mendadak kita semua bingung mau gimana dan akhirnya pada malam itu kita ninggal di kamp dan balik ke Jakarta ceritanya percaya atau tidak kisah-kisah mistik gunung salah terjadi bukan hanya pada satu orang atau dua orang saja meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba memujikannya kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dipecahkan demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati